Anggap baik ujian dari Tuhan kepada kita Semakin banyak kita mengalami pergumulan Semakin banyak kita mengalami aniaya Maka semakin banyak berkat-berkatnya untuk kita Tapi walaupun pada waktu ganjalan itu diberikan Memang tidak mengenakan Tetapi ada kemuliaan Allah yang dipersiapkan ini Tetapi ada waktunya gereja Tuhan akan dipisahkan Dari firman Allah Sehingga ini yang harus kita perhatikan Bahkan keadaan ini sangat berat Keadaan ini sangat berat Bagaimana sampai firman Allah ini dipisahkan Hari-hari ini kalau kita melihat Kalau kita memperhatikan Bukan hanya di tempat kita Kalau kita melihat sampai orang-orang di luar sana Justru hari-hari ini Tidak mengalami firman itu dalam hidup Kita berdoa Supaya bukan hanya orang lain sana Supaya kita juga dikuatkan Supaya kita juga dikuatkan oleh Tuhan Semakin hari firman ini Dinyatakan Ada waktunya firman ini akan dipisahkan Dari gereja Tuhan Tetapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan Dan keadaan ini digambarkan di dalam Amos Digambarkan di dalam kitab Amos Pasannya ke-8 Pada waktu itu orang-orang akan mengalami haus Haus Amos pasannya ke-8 Amos pasannya ke-8 Kita sudah harus mempersiapkan diri untuk hal ini Sehingga hari-hari ini Dimana firman itu dinyatakan Mari kita menghargai firman itu Dimanapun firman Tuhan itu dinyatakan Mari kita hargai itu Jangan sampai kelaparan dan kawusan akan firman ini Justru kita yang memulai Kita belum disuruh berkuasa Kita sudah berkuasa duluan Ada waktunya kelaparan ini Ayatnya ke-11 Amos pasannya ke-8 Ayatnya ke-11 Dan ini pergumulan daripada gereja Tuhan Kalau Tuhan Gereja Tuhan itu Dijinkan dipisahkan dari anaknya Betapa itu sudah harus ada dalam pergumulan Betapa gereja Tuhan umat Allah Sudah harus ada dalam pergumulan Firman Tuhan itu tidak disampaikan lagi Mungkin di tengah-tengah ibadah Kita katakan ibadah Tapi firman itu tidak disampaikan di sana Saya kira dalam tanda kutip Firman itu disampaikan Tapi firman itu tentang kebenaran Itu yang Tuhan inginkan Ayatnya ke-11 Lapar dan haus Sesungguhnya Waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Allah Aku Akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Jadi kelaparan ini terjadi Oleh karena Tuhan yang mengirimkan ini Jadi kita harus mempersiapkan diri Bagaimana cara kita mempersiapkan diri Mari kita hargai firman itu Jangan kita tidak ada dalam persekutuan Ibadah Hanya oleh karena hal-hal lain Hanya karena oleh masalah-masalah Mungkin masalah pribadi kita Masalah apalagi Bisa saja kita mendengarkan Mereka yang mendengarkan Hanya karena mungkin kita malas Melayani Tuhan Hanya karena mungkin kita malas Beribadah kepada Tuhan Lalu kita korbankan hidup kita Justru kita korbankan Ayat 11 Sesungguhnya waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Bukan kelaparan akan makanan Dan bukan kehausan akan air Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan Akan mendengarkan firman Tuhan Orang-orang akan mengalami yang namanya kelaparan Bahasa daripada kelaparan ini Tidak ada lagi Firman itu tidak akan ada lagi Kita saya kira kita sudah pernah mengalami Kita punya gambaran bagaimana kelaparan itu Bagaimana kelaparan itu Pada waktu mungkin berapa tahun lalu Terjadi kemarau yang panjang Dan juga diikuti dengan kelaparan Seperti itu kira-kira gambaran Tetapi ini lebih hebat lagi Bukan Kalau kita baca ayat ini Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Bukan kelaparan akan makanan Dan bukan kehausan akan air Artinya makanan secara jasman itu ada Minuman secara jasman itu ada Manusia itu dicukupkan dengan makanan jasman itu Manusia itu dicukupkan dengan minuman jasman itu Manusia itu ada dalam kemakmuran pada waktu itu secara jasman itu Tetapi soal firman Allah Akan terjadi kelaparan akan firman Allah Kita tidak heran kalau hari-hari terakhir ini Banyak orang yang hanya mementingkan pekerjaan Hanya mementingkan perusahaan Perusahaan pribadi Tapi tidak pernah mementingkan perusahaan dengan Tuhan Tidak pernah mementingkan perusahaan dengan Tuhan Ayat ini mengatakan Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Artinya Tuhan yang mengirimkan ini Apakah Tuhan tiga melihat kematnya kehilangan Kehausan kelaparan akan firman Allah Ayat 12 Mereka akan mengembara dari laut ke laut Dan menjelajah dari utara ke timur Untuk mencari firman Tuhan Tetapi tidak mendapatnya Tapi tidak mendapatnya Bayangkan umat Allah Akan mengembara dari laut ke laut Akan mencari Menjelajah dari utara ke timur Untuk mencari firman Tuhan Tetapi tidak mendapatnya Sekaranglah waktunya kita menguntungkan firman Allah ini Jangan kita sudah berkuasa Biasa katakan berkuasa Jangan kita sudah menahan lapar Sebelum kedatangan waktu ini Hari-hari ini mungkin Katakanlah belum waktunya kelaparan Masa ada firman Tapi kita sudah mulai tidak mencari firman Tuhan Kita sudah mulai tidak makan Kita sudah mulai menahan diri daripada firman Tuhan Sehingga pada waktu kelaparan itu benar-benar terjadi Kita tidak punya persediaan Kita sudah bisa memahami Maksud saya Ada waktunya Katakanlah minggu depan waktunya Kelaparan itu Tuhan izinkan Mulai dari sekarang kita sudah tidak menghargai firman Mulai sekarang kita tahu bahwa minggu depan Mungkin tidak akan ada beras Tidak akan ada beras atau bahan makanan lain Kalau mulai hari ini saya sudah tidak mau makan Saya sudah tidak menghargai beras yang ada pada saya Pada waktu benar-benar kelaparan itu terjadi Bukan hanya rebalesu Tapi tidak akan bangkit lagi Kita akan lanjutkan Pada waktu itu mereka akan mengembara dari laut ke laut Dan menjelajah dari utara ke timur Untuk mencari firman Tuhan Tetapi tidak mendapatnya Hari ini kita masih punya kesempatan mendengarkan firman Mari kita pergunakan waktu Jangan kita melihat masa lalu Jangan kita melihat persoalan pergumulan kita Apalagi kalau pergumulan dalam rumah tangga itu biasa Orang mengatakan pergumulan tidak ada nikah Tidak di uji Kalau hanya pergumulan Ini saya melihat pergumulan daripada hamba Tuhan Sehingga anak mereka yang masih sangat kecil Dua tahun satu bulan Harus meninggalkan mereka Dan bapaknya pada waktu di mobil berkata Oh Tuhan Hamba tidak mampu dengan persoalan Dengan beban hidup yang terlalu berat Saya membawa dia melayani Tuhan bersama-sama naik motor Dan sampai saya terhama Saya pun bergumul seperti itu Bawa anaknya melayani Tuhan Pada waktu bapaknya dia Dia ada keluhannya di mobil Waktu saya berhutbah dia memegang Saya Dia bermain di samping saya Lalu kawan-kawan Jidikan semua itu terjadi Kalau itu terjadi Tetapi dengan perkataan-perkataan Saya merasakan Bahwa dia dikuat oleh Tuhan Bukan karena persoalan-persoalan Dalam nikah, dalam keluarga Lalu kita tidak bisa datang kepada Tuhan Jangan keapalagi persoalan Kita akan baca ini Ayat 13 Pada hari itu akan rebah lesu Anak-anak darah yang cantik Dan anak-anak terungat Karena haus Pada waktu kelaparan ini terjadi Orang-orang dalam kemudaannya Dalam kemudaannya Dalam kecantikannya Akan rebah Juga anak-anak Dalam kemudaannya Dalam pegagahan Teruna-teruna ini Juga akan rebah lesu Akan terjadi kelemahan Pada waktu itu Akan terjadi suasana Atau terjadi keadaan Yang tidak kuat Sehingga orang-orang muda Yang cantik itu Orang-orang muda Yang gagah itu Bahkan mereka pun Dalam kemudaannya Reba lesu Apalagi orang yang Sementara sekarang Masih ada firman Sudah tidak mau Mendengarkan firman itu Apalagi orang yang Sudah sebelum kelaparan itu Datang Kalau mereka tidak Menghargai firman itu lagi Maka betapa Semua orang-orang muda Kekuatan orang muda Dan orang tua itu Digambarkan berbeda Orang tua itu Kebanggaannya Adalah hikmatnya Kebanggaannya Adalah rambut putihnya Dia punya pengalaman Tapi anak muda Kebanggaannya Adalah kekuatannya Tetapi digambarkan Di sini Pada hari itu Akan rebah lesu Anak darah yang cantik Dan anak-anak teruna Karena aus Akan rebah lesu Gadis-gadis Jadi teruna-teruna Orang-orang muda pun Tidak akan bisa bertahan Mereka akan rebah lesu Sehingga kalau sekarang Masih ada waktu Dan kesempatan Mari kita pergunakan Orang muda saja Rebah lesu Apalagi orang-orang tua Saya kira itu Gambaran dari Para firman itu Tapi tidak dituliskan Orang-orang tua Bahkan akan mengalami Lebih parah Sama dengan covid Digambarkan covid itu Kalau orang yang punya Penyakit bawaan Akan lebih cepat mati Kalau orang yang kuat Fisiknya Masih bisa bertahan Seperti itu kira-kira Ayat 14 Tadi orang-orang muda Orang-orang muda yang cantik Orang-orang muda yang gagah Akan rebah lesu Tidak akan berdaya Pada waktu itu Tetapi ayat 14 Mereka yang bersumpah Demi asima Demi asima Dewi Samaria Dan yang berkata Demi ilamu Yang hidup Haidani Serta Demi dewa Kekasimu Yang hidup Hai Bersebar Ada tiga Di sini Orang-orang yang bersumpah Demi asima Demi asima Demi Samaria Orang-orang yang bersumpah Demi dewa-dewa Orang-orang yang bersumpah Dan berkata Demi ilamu Yang hidup Hai Dan yang berharap Selain daripada Allah Sehingga dalam hukum Yang pertama Tidak ada ilah lain Selain daripada Allah Jangan ada padamu Ilah lain Jangan ada padamu Ilah lain Orang-orang yang bersumpah Demi asima Demi Samaria Orang-orang yang berharap Kepada Allah lain Hai Dan Serta Demi dewa Kekasimu Yang hidup Orang-orang yang Mempentingkan Dewa Kekasihnya Kekasihnya itu Banyak hal Orang Kalau antara orang muda Antara yang satu Dan yang satu Kekasih itu masih Sebatas mungkin pacaran Tapi juga di dalam nikah Ada kekasih Kekasih Atau gambaran singkatnya Orang Yang bersumpah Serta Demi dewa Kekasimu Yang hidup Orang yang hanya berpegang Orang yang hanya mengharap Orang yang hanya Mempedulikan Kekasihnya Orang-orang yang dikasih Itu Digambarkan Disini katakan Mereka itu Akan rebah Dan tidak Akan bangkit Bangkit lagi Kalau yang tadi Hanya akan mengalami Rebah lesuh Oleh karena lapar Dan haus Tetapi Orang-orang yang Hanya mementingkan Dewa-dewanya Orang-orang yang Hanya mementingkan Kekasih-kekasihnya Orang-orang yang Hanya mementingkan Hilah-hilang 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 Digambarkan Begitu banyak Sampai kepada Nosebu Sampai kepada Jimat-jimat Dan lain sebagainya Sampai kepada Kebanggaan Kebanggaan Sampai kepada Kesenangan Kesenangan Orang-orang yang Tidak menghargai Himan Hanya oleh Karena dewa Dewa ini Hanya oleh Karena kesenangannya Hanya oleh Karena kekasihnya Ditulis disini Mereka itu Akan rebah Dan tidak akan Banggung Banggung lagi Keadaan Ini ujian Bagi gereja Tuhan Ujian Sekaligus Filter Sekaligus Penyaringan Untuk gereja Tuhan Apakah saya Hidup sebagai Gereja Tuhan Yang sungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Apakah saya Hidup sebagai Gereja Tuhan Yang sungguh-sungguh Melayani Tuhan Apakah saya Adalah gereja Tuhan Yang benar-benar Melayani Tuhan Akan ada Waktunya Kelaparan Ini akan terjadi Jangan sampai Kita akan Rebah Dan tidak Banggung-banggung Mulai hari ini Kalau selama ini Kita belum melakukan Kalau selama ini Kita sudah melakukan Seperti yang Tuhan Inginkan Mari kita tetap Bertahan Mari kita tetap Berjuang Mari kita tetap Sungguh-sungguh Dengan Tuhan Ada dalam Kesetiaan Ada dalam Kesetiaan Dan pengetahuan Kita yang benar Itu Kalau firman itu Telah menjadi manusia Dan diam dalam hidup kita Diam diantara kita Mari kita akan Terus bersama-sama Dengan Tuhan Saya kembali Di dalam Penjadu Yohanes Versa 1 Ada satu perkataan Kita akan baca Perlahan-lahan Kita akan bacakan Pelan-pelan Firman itu Telah menjadi manusia Dan diam Di antara kita Diam Di antara kita Perkataan Diam Di antara ini Artinya ada Dalam persekutuan Diam Di antara kita Artinya ada Di dalam Persekutuan Firman itu Telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai anak Tunggal Bapak Penuh kasih Karuniaan Dan kebenaran Sehingga kalau kita Ada di dalam Persekutuan Hari-hari Mari kita pakai Waktu kita Firman Tuhan itu Ada pada Tetapi akan Ada wakunya Mereka akan Mengembara Dari laut ke laut Dan juga Menjelajah Dari utara ke timur Untuk mencari Firman Tuhan itu Tetapi tidak Menemukan Pada waktu itu Orang-orang Yang bersumpah Demi Dewa Orang-orang yang bersumpah Hanya mementingkan Kesenangan Hanya mementingkan Kekasihnya Hanya mementingkan Ala lain Perkatan daripada Ala lain Lebih mengandalkan Ala lain Tidak mengharapkan Tuhan Tidak mengandalkan Tuhan Bahkan tidak Memuja Tuhan Sehingga Firman itu berkata Dalam hukunya pertama Jangan ada padamu Ilalai Di hadapan Jangan kita Memuja Ala yang lain Jangan kita Memuja Mementingkan Ala yang lain Ketaruman itu Kepentingan Tuhan Dalam hidup Kita yang Sikat Hidup saya Saya tidak Pernah tahu Kemarin Dua tahun Satu bulan Harus Meninggal Mendahul Orang-orang Sehingga Bapaknya Berkata Kenapa Bukan saya Tuhan Kenapa Harus dia Memang sudah Harus begitu Tapi dari situ Kita bisa melihat Bahwa Puhmu kita Hari ini Mungkin kita Masih bisa Bernafas Hari ini Kita masih Bisa Bekerja Hari ini Kita masih Ada dalam Ibadah Tapi kita tidak Pernah tahu Besok hari Oleh sebab itu Sebelum kelaparan Itu terjadi Mari Mencancar Jangan sampai Kita yang Menimbulkan Kelaparan Itu sendiri Firman Tuhan Masih ada Kalau kita Tidak Mau mendengarkan Ini Di dalam Di dalam Matius Pasal 9 Yesus Pernah Berbicara Soal Berkuasa Berkuasa Ini saya kira Menahan Melapar Menahan Haus Berkuasa Orang yang Tidak makan Orang yang berkuasa Pada waktu itu Yesus Gambaran Yesus Pada waktu Pada waktu Keadaan Mempelai Tidak ada Lain Tidak bersama-sama Dengan mereka Di dalam Matius Pasal 9 Saya akan Membaca Sehingga kita Perlu mengetahui Orang yang Tidak makan Orang yang Tidak haus Itu pada waktu Mempelai Tidak ada Bersama-sama Sehingga Kalau waktu Kehausan Kelaparan Itu akan Terjadi Maka benar-benar Suasana Mempelai Itu tidak ada Benar-benar Suasana Daripada Suka cinta Suasana Suka cinta Itu tidak ada Pada hidup mereka Sampai mereka Menjembatius Pasal 9 Ayatnya Yang ke-15 Hal berkuasa Yesus Ayat 15 Jawab Yesus Kepada mereka Dapatkah Sahabat-sahabat Mempelai Laki-laki Berduka Cinta Selama Mempelai Itu bersama Mereka Tetapi Waktunya Akan datang Mempelai Itu diambil Dari mereka Dan pada Waktu itulah Mereka Akan berkuasa Ada Waktunya Dapatkah Seorang Sahabat Mempelai Itu Berduka Cinta Selama Mempelai Itu bersama Mereka Tetapi Waktunya Akan datang Mempelai Itu diambil Dari mereka Dan pada Waktu itulah Mereka Akan berkuasa Pada Waktu itulah Mereka Akan menahan Lapar Dan menahan Haus Keadaan Lapar Dan Haus Dalam Amos Pasan 8 Itu digambarkan Keadaan Tanpa Mempelai Tidak ada Waktu yang panjang Menjelaskan Tapi Keadaan Lapar Dan Haus Yang terjadi Sama Seperti Keadaan Yang ditinggalkan Oleh Mempelai Tidak ada Dalam Suka Cita Dalam hal Ini Yesus Menggambarkan Hidupnya Sebagai Mempelai Laki-laki Pada Waktu itulah Baru Mereka Akan Berkuasa Tetapi Kita Sudah Mempersiapkan Ayat Ini Dilanjutkan 16 17 Tidak Seorang Pun Menambalkan Secari Kain Yang Belum Susup Pada Baju Yang Tua Karena Jika Demikian Kain Penambal Itu Akan Mencabik Baju Itu Lalu Makin Besarlah Koyaknya Begitu Pula Anggur Yang Baru Tidak Akan Diisikan Kedalam Kantong Kulit Yang Tua Karena Jika Demikian Kantong Itu Akan Koyak Sehingga Anggur Itu Terbuang Dan Kantong Itu Pun Hancur Tetapi Anggur Yang Baru Tetapi Anggur Yang Baru Disimpan Orang Dalam Kantong Yang Memangkulah Dan Dengan Demikian Terperiharalah Kedua Tuhan Hari Hari Ini Kereja Tuhan Itu Dipersiapkan Koleh Tuhan Menjadi Karakter Supaya Dalam Hidup Kita Ada Karakter Kristus Pada Waktu Kita Dijinkan Ada Dalam Kelaparan Kita Tahu Kita Adalah Orang Yang Tetap Kuat Tuhan Dan Yang Kita Belum Dijinkan Mengalami Kelaparan Kita Sudah Cari Sendiri Kelaparan Pada Waktu Firman Tuhan Masih Bersama Sama Dengan Kita Kita Tidak Mau Bersutu Baik Kalau Kebenaran Firman Itu Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Lalu Kemudian Kita Tidak Bersutu Dengan Dia Ini Dijinkan 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 Biar Pada Waktu Memulai Itu Ada Hari Kita Pergunakan Waktu Ada Waktu Kalau Tuhan Menijinkan Memulai Itu Meninggalkan Pada Waktu Dijinkan Firman Itu Diangkat Pada Waktu Dijinkan Kelaparan Itu Terjadi Kita Tahu Kita 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 Dijinkan Kita Siap Tuhan Jangan Sampai Hari Hari Kita Justru Tidak Mengharapkan Kita Tidak Menghargai Apa Yang Tuhan Kerjakan Di Dalam Hidup Kita Anggur Yang Baru Harus Disimpan Di Dalam Kantong Yang Baru Dan Dengan Demikian Terpeliharalah Kedua Dua Berbahagialah Sejap Kehidupan Tuhan Yang Menyesuaikan Diri Dan Menjadi Baru Dengan Anggur Yang Baru Tetapi Pada Waktu Dijinkan Ada Dalam Kelaparan Dijinkan Ditinggalkan 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 Dijinkan Tidak Mengalami Perkongan Tuhan Maka Saya Kira Kita Orang Yang Kuat Tidak Orang Yang Kuat Tetapi Jangan Sampai Hanya Kena Persoalan Persoalan Peribadi Kita Tidak Bisa Ada Dalam Peribadi Tidak Bisa Ada Di Dalam Persebut Tuhan Dengan Tuhan Ini Akan Sangat Berbahaya Apalagi Kalau Hanya Persoalan Persoalan Lalu Kita Tidak Ada Dalam Tuhan Tidak Ada Dalam Persoalan Dengan Tuhan Tidak Menikmati Firman Itu Maka Ini Berbahaya Mereka Akan Rebah Dan Tidak Akan Bangkit Bangkit Lagi Hanya Memberikan Satu Gambaran Kepada 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 Semua Hanya Memberikan Satu Gambaran Dengarkan Kepada Kepada Jangan Sampai Keadaan Ini Lantunya Kita Tidak Akan Bisa Hadapi Lalu Kita Tidak Akan Bisa Bersama Sama Dengan Tuhan Sebab Ini Baru Pocobaan Pocobaan Yang ketiga Ada Wakunya Dalam Keadaan Tidak Berdaya Dalam Keadaan Lapar Dan Haus Dijinkan Nanti Akan Melalui Kepada Dini Nanti Hari Minggu Depan Mari Pemain Musik Mempersiapkan Dini Kalau Hal Ini Terjadi Dan Kita Dijinkan Mengalami Pergumulan Ini Maka Kita Sudah Harus Di Dalam Tuhan Saya Ingatkan Kepada Pintas Allah Kalau Masih Punya Waktu Dan Kesempatan Bajar Untuk Menghargai Firman Hal Sebab Pergumulan Tuhan Pasti Akan Dada Dan Tidak Akan Bisa Dihalami Tetapi Setiap Orang Sungguh Mempunyai Karakter Kristus Di Dalam Akan Menjadi Hidup Yang Bersiap Pilih Tuhan Kemudian Kita Lanjut Bertinggi Bersama Sama Mari Angka Satu Tujuan Bersiap Jim Kuk Pilih